Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin Amin Dan Terima kasih 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 kamu sehat? oke, oke, cukup cukup, gak mau gogong dulu ya patah masih lemes, oke telanin obat, abis itu papa kasih minum, ya iya, ini obat kamu vitamin kurkuma oke abis itu 13 jam bismillahirrahmanirrahim langsung ke belakang lidah telan good boy langsung ke belakang lidah telan sama ini kalau ini sih kamu kira ada suka ya ini diledah ini diledah aja pintar, dia pintar banget set, oke ini, oh dia suka kalau ini dia suka good boy, lalu kasih minumnya oke, stay di sini minum drink oke oke jangan lupa guys setelah itu tangan kita harus terlalu steril kasih alkohol 70% nah apa ya mungkin sekarang gue bakal ajak dia ke belakang buat dia jalan-jalan karena dia udah 4 hari gak puh dan itu membuat gue sedikit khawatir juga selain buka kaki-kakinya dia harus banyak pipis dia sopan sekali anaknya dia kalau mau pipis akan berdiri tapi mungkin lebih baik kalau gue lebih sering ajak dia ke belakang untuk pipis badannya pun bergerak karena di saat badannya bergerak otomatis oh sayang i love you sayang i love you sayangin pada saat dia banyak bergerak itu akan membantu proses pencernaan dia juga usus akan bergerak jadi gue akan pasang penutup mulutnya lalu gue akan ajak dia jalan ke belakang sekarang untuk sedikit bergerak-bergerak lah agar dia ada leluasa oke jadi alasan gue pakai ini biar dia gak cium-cium atau berusaha makan apapun yang ada di lantai karena lagi kayak gini gue harus ekstra hati-hati ya kan untuk dia gak cium-cium sembarangan karena bisa jadi cium pipis aja cium pipisnya tikus aja itu bisa berbahaya untuk dia 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 Bisa dilihat, kaki kirinya kurang nyaman Ayo Separta, tinggalkan Ayo, ayo, ayo Bisa dilihat dia jalani Dia menungguin banget guys Walaupun gak pake Leashnya Tapi dia menungguin banget Ayo, Papa Bisa dilihat dia jalani Kayak kirinya kurang nyaman Ayo, kita biarin dia Sedikit Jalan-jalan disini Oke, go Dia sopan banget Oke, go, go, yuk Sana mau jalan-jalan aja Dia bener-bener menungguin aku guys Oke, oke yuk, come on Yuk, udah Aku mau jalan-jalan aja Nah, bisa dilihat tuh Kayak kirinya Sedikit ter Sendat-sendat No, no Ya, kalau mau kencing gak apa-apa Kencingnya memang masih Rada kuning Tenang Mungkin kamu mau pup, Separta? Yuk Kamu belum pup 4 hari? Kamu gak mau pup, sayang? Oke Oke, come on Kamu gak mau pup, sayang? Yuk Siapa tuh kamu mau pup Gak apa-apa, kalau mau pup, pup dulu Nanti Papa lapin lagi kaki kamu Bersih Kamu tau gak apa-apa Papa itu gak nafsu makan Berarti gak? Berarti gak kamu? Papa itu gak nafsu makan dengan kamu kaya gini Berarti gak? Hah? Tapi kamu harus bener-bener sehat Kamu sayang sama Papa kan? Kamu sayang sama Papa kan? Kalau kamu sayang sama Papa, kamu cepat sembuh Ya, harus kuat Harus kuat Harus cepat sembuh Oke? Biar Papa juga bisa sehat Gak kepikiran-gak kamu kaya gini Ya Tidur Berarti sembuh Yang penting sekarang Kamu Harus Sembuh Dulu Iya Gak ada luka kan? Gak ada luka gigitan apa-apa Apa-apa Lalu senyum cairan infus Oh my gosh Ini binginya Sparta juga gak biasanya sebengkak ini guys Ini jujur ada bengkak sih Binginya Ini pentingnya kalian kenal anjing kalian guys Biar tau Perbedaan-perbedaan yang terjadi di saat mereka sakit Sebentar Sparta Siapin buat melap Terakhir itu Suhu dia di 39,1 itu tadi malam Sekarang kita cek Stay Oke 38,7 Guys Update kondisi Sparta Dia mulai membaik Walaupun Terlihat dia kayaknya lemes terus Tidur terus Tapi Makan dia udah baik Minumnya pun baik Udah kita kasih kefir juga Semua obat-obatan Dan dia Kencingnya lancar Udah gak ada ketesan darah lagi Sebulan terus udah pipis Makasih juga buat Groovy Udah kasih kita Stok makanan yang Aman buat Sparta Konsumsi Dengan kondisi dan keadaan dia sekarang Namun tadi pagi Gue khawatir lagi guys Karena Tiba-tiba Dia jalan tuh agak sempoyongan gitu Kayak kaki belakangnya Gue bingung kenapa Gitu kan Nah Kebetulan kalian tau kan Gue rajin dan sering sisirin dia Nah Ternyata pas gue liat Disini guys Jadi mungkin kalian bisa liat Ini bengkak Shen Tapi ini bukan cairan loh Shen Ini keras Eh Wah tadi belum begini Shen Ini udah mulai keras nih Shen Bengkaknya Tadi masih lemes loh bengkaknya Ini nanti kita tanya Tanya dokter kan mau kesini Nih Tuh Enggak ini dagingnya Dagingnya bengkak Dagingnya Iya Makanya entah kita tanya dokter on the way kesini Karena Pas tadi aku urutin pagi gini kan Ini masih bisa diurut terus masih kayak air Tapi sekarang pas kalau gini nih Tuh Naik Kayak keras nih Coba kamu rasa loh Coba pakai tangan kamu rasa aja sambil pegang kamera Nih Iya kan Iya Oh iya Karena apa itu kira-kira Yang tau dan Ini untuk testikelnya juga gak biasanya sebesar ini guys Bengkak juga Ini bengkak Besar Gila biasanya tuh Hanya seginilah Dua gitu ya Ini bener-bener gede nih Jadi gue bingung Tapi ini hari ini Per sekarang nih Yang tadi kayak glam bare Sekarang jadi keras nih Kayak nahan disini nih Tadi masih Masih Iya Ini lain nih Ini lain Aduh Ya Allah Gak tau deh Hati berat banget Asli gue ngambung Hati berat banget Di saat Gue mulai berbahagia Dia mulai sehat Tiba-tiba Harus seperti ini Dan Katanya kalau misalnya pun Ini adalah radang Dan harus dikasih obat radang Itu akan kontradiksi Atau berlawanan Dengan ginjal dia Yang mana bahaya Obat radang Bu ginjal dia Jadi serba salah Bingung Kayaknya gak enak rasanya ya Sampai dia ngegrung gitu Yang kanan Yang itu bengkak gak? Iya nih Sampai kesini nih Udah pijitin pelan-pelan It's okay Sparta Kayaknya Sparta juga gak nyaman Aduh biarin dulu deh Kita kebetulan lagi nunggu dokter nih guys Ada yang bisa home visit Salah satu kenalan juga Jadi dibanding kita Khawatir sekarang Semoga nanti dokter bisa membantu Menjelaskan Halo dok Apa kabar? Baik Ini kita vlog juga Halo Ini dokter Nini juga Ternyata ada Dua-dua dokter nih Aduh dateng Makasih banget ini Teman-teman Jadi lebih tenang ya Kalau ada dokter dateng Karena memang Gimana ya Mengatasi beban ini sendiri Itu berat banget Dan aku kan tipe orang yang Khawatiran sama hal yang aku sayangin ya Mau itu manusia atau binatang Jadi Aduh minta Shanna tuh dateng terus Buat at least ada Shoulder to lean on gitu Dan tiap aku kayak ngomong Apa-apa orang kan Feel better Seperti biasa Separta kan Kalau sama orang baru Kalian tau kan Mungkin sama dokter medis Sudah ada kenal Tapi dia lebih sensitif Karena Tadi saya berusaha pegang kakinya Saya sayangin Dia agak ngegereng Which means mungkin agak sakit gitu Saya akan pasang penutup mulut Make sure biar aman juga Nanti masuk aja dulu Terus Kita juga aja cinta dulu Biar dia get the smell Sebelum kita pegang-pegang dia Pasti dia tinggal penutup mulut Dan aman Oke Ke ayah Ke aku Lama udah gak dipakai Cuman akhirnya dicuci Mungkin bisa ngeliat Mereka dia jalannya gimana Jadi karena laptop Kadang Hei Enak kali ya Mulai sehat Aktif Terus Jadi nyerah hati Karena memang Yang akan muncul Dia akan Agak berdarah Karena di hati kan Dihasilkan Faktor-faktor buku darah Termasuk Trombosit Vitamin K Disintesanya disana Jadi hal yang wajar Kalau misalnya Kena laptop Atau hatinya bermasalah Aku gak Karena kan hasilnya Belum keluar ya Dari 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 Lab ya Kita nunggu aja Tapi belum pasti Laptop Walaupun dia kemungkinannya karena itu Masuk pembengkakan Betul Karena dia nyerang hati Plateletnya biasanya bermasalah Faktor buku darahnya dia bermasalah Terus juga dia Jadi hipokoteninnya biasanya Maksudnya karena protein-protein di dalam tubuh Itu dihasilkan di hati Oke Dibawa dulu Kita jalan ke kantor Seloli Seloli, Separta, seloli Kalau muntah benar-benar hanya Malam itu doang Pas kita tau dia lemes Masuk aja Itu kakinya agak gak enak Dia jalan Sit No, sepatah here Here Ini dia lagi sensi banget Sini saing Nah dia lagi sakit Down Down Gapapa Nah sekarang Aku masih liat fotonya Boleh, boleh Stay Jadi Seperti aku kirim fotonya Tadi ya Dan lebih baik liat langsung Awalnya kan seperti ini Pas begini Ini kayak gede Kayak cairan gitu kan Ini ada beberapa lagi Ini respon bagus gak? Kalian punya Ini Gitu Oh lebih Nanti coba kita pegang Kalau lu Berkesempatan Bisa Bisa Nah sekarang Gak apa Kesini aja Sini aja It's okay Separta Si Separta He Gak boleh gitu ya Lagi membantu kamu nih No Gak boleh Tangannya masuk aja Kesini Separta no Iya Separta Pas sayang Shik He Ini Mp2 Mp2 Maksudnya dia Apa Dia Dari Banyak foto yang awal tadi ya Kasih liat Ini udah jauh Oke Dia Apa Sudah mulai Kompas Tapi memang Butuh Proses ini Karena Apa Iya Karena Karena Excess kairan Kementeran besar Nah Dan juga Ini aku khawatirin Biji gak biasa Segede gini Biasanya cuman Kulit sama biji Gitu kan Ini gak biasa Segede gini Gitu Gak radang Gak bagaimana Eh Norak Norak Gak boleh norak Ini aman kok Ini aman Nanti Harapannya Bukan radang Yang serius Artinya Untuk badan dia Untuk melawan Kalau dia Radang Harusnya panas Merah Dan Dia demam Harusnya Jadi Apa Syarat dari Kita bilang Takutnya Infeksi gitu Kali ya Kayak Entah itu Isinya nanah Atau isinya darah Dia biasanya Gejala klinisnya Yang utama adalah Demam Oke Kita cek tadi pagi Aku coba cek lagi ya Boleh Stay Stay Ini Ini Sih mudah-mudahan Hanya Karena Edim Karena Di infus terus Seputan Tiap hari Iya benar Jadi Kalau Misalnya Sudah Membaik Menurut aku Karena Aku udah stop Terakhir itu Di Nah Pasti kamu udah tenang Tenang Di 387 Kan itu terakhir 9 Hei Nubi Wah Untung ngeliat Nubi no Di 39 39 Gak bisa fokus 39 39 pas ya 39 pas Stay Aktifitas Gak greng-greng juga Ada orang Nubi no Nubi no Cuman Itu paling Saran aku Karena dia Membali Bahkan pun udah 4 kali sehari Bahkan kalau mau 5 Bisa Misalnya Hap yang hepatik dulu Hap yang bagus Menurut aku lebih ke hepatiknya Karena ada item By the way Penjelasan dengan hepatik dong Jujur aku baca-baca Cuman aku gak ngerti Maksudnya aku cuman liat hepatik Mungkin buat penonton juga Tau Hepatik Makanan khusus Dia untuk Kesehatan hati Karena Biasanya kalau Hatinya bermasalah Yang tadi aku bilang Pembentukan protein Akan Terganggu Terus juga Pencernaan Pencernaan juga berpengaruh Karena kan Kayak asam yang pendu Itu kan dihasilnya kan Di hati ya Ada di hati Gitu Terus juga Sama faktor Pembekuan darah Oke Berarti ini khusus makanannya buat itu ya Buat itu Untuk kesehatan Hati Supaya juga Kalau dikasih makanan itu Harapannya Kerja hati yang lagi Misalnya Entah itu merah Entah itu Sambil gigitin Sambil gigitin Sepatunya Di situ Kesempatan dalam kesempitan Udah kita mulai ngejelasin Mulai gigit lagi Dimarahin Diam lagi Nubi tau Mana sepatu bosnya Itu udah pernah digigit Tapi itu gak pernah lagi Nah kalau ada sepatu-sepatu Eh Nubi Kamu awas ya Dia tau sepatu-sepatu orang-orang baru Oke 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 Nah terus berarti Kan saya biasanya ngasih daging Saya stop dulu apa gimana Boleh gak ada masalah Oh gak ada masalah Cuma mungkin dicampur ini Buat Menambah daerah makan dia Boleh Boleh Pun kalau misalnya mau dikasih Dia full hepatik Makanan yang khusus untuk kari Gak masalah Gitu Nah nanti kan Harapannya kan Kerja hatinya Biar jangan terlalu berat dulu Karena suspek kita ke arah Leptospira 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 itu Dia nerang hati yang pertama Gitu Nah nanti lama-lama memang ke arah ginjal Gitu Karena dia bercukul disitu Makanya kenapa kita butuh Antibiotik yang namanya doksisi clean Yang minum gitu ya Kalau dia sudah gak muntah Pindah dari suntikan Ke arah Antibiotik yang doksisi clean Karena yang bisa menembus ginjal itu Hanya Antibiotik tersebut Nah Ini kan Kita ngomongin ini hari keempat nih Ini hari kelima Jadi Pertama Penisilin G Karena dia masih muntah Iya Kedua Doksisi clean Ketiga Penisilin Keempat Penisilin G Tapi doksisi cleannya Terus 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 Sampai habis Dari hari kamis Sampai sekarang full doksisi clean terus Kalau penisilin Cuma Rabu malam Terus Jumat Sabtu Hari kedua Jadi satu Dua Tiga 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 Nah Sekarang yang hari kini kelima nih Apakah kita harus kasih? Boleh dikasih juga boleh Gini Tugasnya si penisilin G ini kan dia harapannya bisa mengeliminasi bakteri yang tadinya ada di dalam peredaran darah Tiga Sebenernya Tiga 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 Prakteknya siapa tau misalnya mau datang atau mungkin seneng dengan penjelasan Dr. Mehdi Bisa dijelaskan karena banyak yang nonton disini kan? Aku praktek untuk sementara di Vetnikare di Bekasi Terus sama di Taman Palem Di Taman Palem bareng sama Torofet Tapi kebetulan saya sama Dr. Mehdi buka praktek sendiri juga di Omen Vet di Tanggrang Nah itu guys kalo kalian di Tanggrang mau mampir Atau di Bekasi juga Atau di Bekasi atau di Tangerang punya Dr. Mehdi sama Dr. Mehdi Bisa nanti liat di description, aku taruh link atau nomer telepon disitu ya Buat teman-teman Karena ini banyak yang bantu banget nih Nah jadi gak apa-apa berarti kita suntik penji deh gitu Mungkin gak ada dokter gitu Karena memang gak disarankan buat suntik sendiri kan Penjelasan sih ada Penji-Nji udah kita campur kemaren Kan udah sempet dipakai sekali kan Setiap pemberian itu 3 cc ya Masih ada di file-nya itu Nah nanti 3 cc kita suntik lagi Antibiotik kan biasanya sampai 2 hari atau 5 hari lah Paling minimal ya Pemberiannya Ini kan berarti udah 4 hari 5 hari kan, hari ke 5 ya Boleh kita suntik lagi Tapi dok sisirnya jangan putus Oh iya dok sisirnya harus terus Terus sampai hari ke 7 gitu ya Nah kalau masalah bengkapnya Yang tadi aku jelasin Gak perlu terlalu amatir Kemungkinan besar ini hanya karena dia Di infus subkutan Subkutan jadi turun Cairannya mungkin terlalu banyak Apalagi dia udah bisa minum sendiri kan Udah minumnya banyak lagi Betul, kalau minum banyak Makan banyak Mungkin Infus subkutannya udah bisa berhasil Oke Karena takutnya ekstas kemana-mana Ya lepas ya Stay No Separta Jadi guys Sedikit mengenai karakter Separta Ini sebenernya dia biasa ngaki gini Walaupun semua orang baru pun Dia cepat dekat dan kenal Akan tetapi Ini dia lagi sakit Dan Contoh soal begini Pernah ada seseorang Memiliki anjing yang Protektif Tapi di saat yang sama Anjing ini sangat baik Semua banyak orang Nah Di saat orang ini pernah luka Dan akhirnya hidup dia berubah Jadi orang ini pernah kayak jatoh Terus dia tuh Susah jalan Akhirnya dia jadi lebih rapuh Anjing itu berubah Total karakternya Dia mengisi kekurangan si masternya ini Dia tau masternya Jadi dia selalu Ada apa? Ada apa? Kayak gitu Nah Separta dalam hal ini Karena dia sakit Itu adalah karakter Hewan Naluri Insting mereka Untuk Lebih gahar di awal Dibanding ada yang berandingnya deket Gitu Jadi dia akan berusaha untuk Galakin orang Jangan sampai dia harus sampai Diserang Atau apa gitu Disakitin Disakitin Itu nalurinya dia Makanya dia protektif banget Malah sama dokter medis Udah kenal ya Udah pernah kenal Udah pernah main bareng Malah Eh 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 Gratian Nubi Nubi Nggak dibawa No Nubi Kadang ngerese Yang bawanya abon Yang ngerusakinnya dia Hehehe Satu tim Asli Kecil-kecil dia bisa ngangat sepatu segede gitu Segede badannya dia Oke mungkin Mami Nah Kemarin itu kita Beli suntik itu dia itu jam berapa ya Jam setengah sebelas ya Jam setengah sebelas ya Kemarin jam setengah sebelas Kita ngasih sekarang untuk Penji nya no problem Nggak problem Nggak problem Nggak problem ya Terus Doxy C clean sekarang jam berapa ya Doxy jam 5 Ya berarti berdekatan 5.30 lah sekalian makan ya Ya Tapi sebelum makan tidak diberikan anti muntah kan ya Nah itu dia Enggak Tapi gak diberikan Katanya harus selalu Harus abis katanya Oke Berarti Misalkan aku kalau misalnya kayak gitu Pemberian Pemberian Itu dokter 2 Yang ada di probek 2 Pemberian si Doxy C cream nya mungkin Oh ini Ini setelah makan sebelum 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 Jadi aku kasih itu Setengah jam kemudian aku kasih makan Oke Berarti gini Kak Mungkin doxy C cream nya setelah makan aja gak apa-apa gitu Supaya nanti masuk makanan dulu Harapannya bisa Menetralisir ini Karena Aku kalau gak salah baca Apa Suprafat ini Kalau diberikan barangan sama antibiotik Dia menghabat penyerapan Karena kan dia kan sistemnya kaya Melindungi lambung Betul gitu Nanti takutnya Iya Netral atau Kurang penyerapan Untungnya sih kita mungkin Karena memang agak telat-telat Kita ngasih ini Setengah jam 40 menit kemudian Baru makan Baru makan gitu Minimal berapa jaraknya Dari si musin itu Yang penting Masuk makanan dulu kali ya Masuk makanan dulu Abis itu baru kita masukin antibiotiknya Oh emang selalu gitu sih dok Iya Berarti udah betul berarti Tahapannya gak ada mas halus Lebih berat betamok Lebih berat betamok Lebih berat betamok Kalau betamok Kalau betamok Apa penyesiden gak terlalu Sekutan bebas Bebas Karena jadanya masuk ke sistem Sue Ya Good boy yah Nga usah lihat Good boy Svartare Good boy Siap Sip, jatuh. Ini mau ada penjelasan mengenai hasil leg malah ya. Jadi WBC ini kan terdiri dari 5 gitu ya. White blood cell. Jadi kalau kita lihat, white blood cell-nya memang secara seluruh naik. Tapi ini region-nya dari liposid, monosid, neutrophil, biosinophil, sama basophil. Nah yang naik itu di bagian neutrophil-nya. Ini memang sejalan dengan suspeknya para lipospiral. Lipospiral itu adalah bagian dari bakteri ya. Makanya kenapa neutrophil-nya yang tinggi. Jadi bagian WBC ini yang tinggi itu didominasi sama neutrophil. Oh, neutrophil. Nah kalau yang limposid, biasanya bisa karena stress. Atau virus. Oh, berarti kalau anjing parvo dilimposid sama mon-nya ini? Ya, bisa. Biasanya kalau parvo, dia sudah ada Leucopinia. Ada campur tangan bakteri. Karena dia kan menyerang philiusus ya. Nah, philiusus itu jadi bakterinya juga ikut naik menginfeksi di saat bodinya lemah bakteri Jadi ada kombinasi gak? Kalau misalnya parvo. Kalau Eosinophil, yang tadi ada parasit. Kalau Barsofil, dia bertanggung jawab dengan alergi. Nah, kalau yang ini persen-persentase ini nilai relatif. Biasanya kita bukan abaikan. Tapi kalau sudah ada nilai absolutnya, kita lebih berpergang sama nilai absolutnya. Oke. Terus kalau melihat kayak gini, untuk butir darah yang lain, RBC-nya dia tinggi, relatif tinggi. Hemoglobinnya dia tinggi. Ini hematokritnya juga dia tinggi. Ini biasanya kalau kita melihat hal kayak gini, itu biasanya respon dari sum-sum tulang. Dia berusaha untuk mengeluarkan lagi, memproduksi darah secara lebih banyak. Artinya sum-sum tulang masih bekerja dengan baik. Mengingat kan sebuah Separta kan dia kan anjing muda. Berarti terconfirm kalau sum-sum tulangnya masih fine. Karena dia berespon terhadap penyakit, untuk memproduksi darah lebih banyak. Oke. Untuk fight ya. Betul. Beda halnya kalau nilai ini turun semua. Artinya dia anemia parah, dan mungkin bisa jadi tidak regeneratif. Artinya sum-sum tulang tidak berespon lagi terhadap suatu. Itu biasanya pada anjing tua kan seperti itu ya. Karena sum-sum tulangnya sudah mulai regeneratif. Sama ini juga. Biasanya infeksi virus juga bisa nekat. Betul. Itu juga bisa berpengaruh. Terus yang lain, Nah ini kalau melihat plateletnya sih tidak turun jauh. Artinya masih dalam range normal gitu ya. Tapi memang dia batas bawah nih kak. Iya. Apa itu belta itu? Platelet trombosit kak. Faktor beku darah. Yang tadi kita bilang. Kenapa kakak sempat lihat dia pipisnya keluar darah. Karena plateletnya di batas bawah. Oke. Apa dia normal tapi batas bawah. Gitu ya. Tadi kemarin juga ada beberapa di sini yang menggambarkan ginjalnya sudah mulai naik. Oke. Coba kita lihat. Di sini. Keratinin. Bun ya. Bun ya. Bun ya. Bun ya. Bun ya. Bun ini dia kelihatan memang batas atas ya kak ya. Ini kreini kreatinin dia memang gak normal nih kak. Dia 1,7. Harusnya maksimalnya 1,4. Ini memang dia kalau dia ginjalnya mulai bermasalah. Makanya aku saranin mungkin 6 bulan lagi. Walaupun dia udah oke. Tolong dia bel darah. Bel darah lagi. Mau ke groovy mau kemana pun oke. Gak ada masalah. Minta tolong untuk dicek mungkin baiknya darah engkau. Gitu ya. Kita lihat mudah-mudahan. Karena menurut aku penanganannya bagus. Dan early banget gitu ya. Gak ada kerusakan permanen mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ginjalnya recovery gitu ya. Recover. Kalau hati tuh dari mana dok? Kalau hati biasanya kita ngelihatnya di ALP. ALT. ALT. Sama. Nah ALT tuh udah tinggi juga tuh. Betul. Iya kan karena kan dia yang tadi kita bilang. Leptospira dia menyerang hati kemudian ginjal. Jadi gini mas. Kalau misalnya dia nyelam hati. Biasanya enzim-enzim ini keluar. Jadi diproduksi di hati. Kalau hati mengalami kerusakan. Dia pecah dia keluar. Makanya dia ketemukan tinggi di aliran darah. Oke. Alright. Wow. Ini penting banget dan komprehensif banget. Jadi guys gini. Memang kita tidak belajar untuk menjadi vet atau dokter hewan. Tapi di saat yang sama. Di saat kita datang ke vet. Alangkah baiknya kita mengerti ilmu ini. Iya. Karena ini juga bisa membantu. Membantu pemahaman. Dengan gue tau kayak gini next. Gue bisa tau tindakan apa aja yang kira-kira harus gue lakukan gitu. Jadi selain kita minta first opinion, second opinion, third opinion. Kita juga punya opini kita sendiri berdasarkan pengetahuan. Jadi semudah-mudahan. Ini menjadi konten yang. Ibaratnya konten yang berguna dan educatif buat kalian. Thanks to dokter. Ya sama-sama Kak. Dr. Mehdi dan Dr. Nini. Makasih banget sharing. Bisa sharing. Terus juga apa. Kebetulan juga kan. Iya. Bisa kenal Kak Emma gitu ya. Mas Parta juga gitu. Oke guys. Jadi aku bersyukur banget ya. Terima kasih banget sama Dr. Mehdi. Semua Dr. Nini udah datang ke sini. Ya kan. Dikasih banyak nyomu juga tadi. Penjelasan mengenai hasil darah. Bacanya seperti apa. Kalau tinggi ngarahnya kemana gitu. Dan Separta sekarang udah disuntik tadi. Fantasy Renji. Dia udah bobo. Lagi fighting ini. Istirahat terus. Thank you very much ya. Thank you very much. Thank you. Thank you. Guys. Ini hari keberapa? 5 ya? 4. Ya sebenernya kalau dari Rabu 5. Cuman kan kita mikirnya Kamis kan. Hari pertama dia bawa pulang. Ya berarti kan Kamis. 4 ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi. Sebenernya kemarin itu kita udah lumayan lega. Seperti kalian tau dengan kondisinya Separta yang waktu masih lemes tapi semua membaik. Sampai hari ini kaki kirinya dia tiba-tiba bengkak. Dan gue mendadak panik lagi. Cuman gue bersyukur banget banyak teman-teman. Teman-teman dokter juga. Teman-teman vet yang bantu. Memberikan gue pencerahan atas kondisinya Separta. Dan kalau lo bisa lihat yang tadinya kakinya tuh gelombung banget. Sekarang udah mulai rata. Udah mulai mengecil sebenernya ya. Udah mulai keserap masuk. Masih padat gitu. Masih agak padat. Cuman udah gak segede tadi. Aku juga enak sih kerabanya. Kasian dia. Yang penting tadi gue udah lap-lapin kan. Pakai lap antiseptik. Biar agak dinginin sama bersihin juga. Tapi yang pasti anak ini masih sangat lemas. Mungkin ya pastinya dia lagi menghadapi serangan bakteri yang tinggi. Karena pada saat kita cek pun udah tiga kali lipat batas infeksi bakterinya. Jadi badannya lagi perang. Dia pun istirahat. yang pasti disini kita kasih dukungan moral yang tinggi. Aduh kita dukung obat-obatan dan vitamin. Dan gue bersyukur banget. Dia udah mau makan gitu. Terkadang ini penting banget sih ini pelajaran. Gue harus mengingatkan diri gue juga. Terkadang di saat musibah seperti ini terjadi. Kita hanya fokus dan melihat semua aspek negatif dan hal buruknya. Sedangkan kita harus berpikir bahwa dibalik itu banyak juga hal positif. Dan itu sangat amat gue syukuri diantaranya Nubi masih sehat. Abon masih sehat. Separta udah mau makan lagi. Ada kasus-kasus yang anjingnya kenal bakteri Leptospira bahkan gak mau makan sampai 5, 6, 7 hari. Untung Separta di hari ketiga. Di hari ketiga udah makan sendiri. Jadi gue bersyukur banget. Dan dia pun membaik. Suhu udah turun. Gue akan melihat hal-hal positifnya terus. Sambil merhatiin anak satu ini. Dan yang pasti doa. Yes, dan yang pasti doa. Doa kalian semua. Karena yang punya kendali ini gak lain tapi maha kuasa. Makasih buat temen-temen yang membantu mendoakan. Turut mendoakan Separta. Buat Groovy. Klinik juga yang ada di Rady Dalem. Yang dari kemarin. Bantu terus. Secara kita kesana juga mereka baik sekali. Terus mereka selalu. Gue selalu bisa konsultasi via WhatsApp. Dengan dokter-dokternya. Ngasih tau gue harus gimana dan apa. Ada kiriman makanan juga. Untuk ke Separta. Yang memang cocok untuk kondisinya dia sekarang gitu. Jadi. Terima kasih banget buat temen-temen semua. Para pencinta hewan. Mungkin yang udah kenal. Udah ngikutin gue. Golden Femmes. Atau mungkin yang baru-baru juga. Terima kasih doa kalian. Luar biasa. Dan gue mendoakan. Kalian pun akan mendapatkan. Kesehatan. Dan kebaikan. Dari yang maha kuasa. Untuk kalian dan keluarga kalian. Dan semua hewan peliharaan kalian. Makasih banget guys. Gue akan terus update lagi. Kondisi Separta. Secepatnya mudah-mudahan dia bisa sehat. Dan aktif kembali guys. Abis ini mau ngapain? Apa? Abis ini gue mau ngapain. Abis ini adalah. Makan terakhirnya di malam ini. Harus ngasih obat. Antimual dulu. Yang harus habis. Karena itu pun. Sebagai pelindung khusus. Baru akan kita kasih obat. Dan nanti malam. Sebelum gue tidur. Gue akan kasih. Vitamin lagi. Buat temen-temen yang nanya. Kak. Kenapa gak dirawatin apa aja? Karena. Gak gampang. Kalau orang gak kenal. Buat merawat Separta. Harus gue. Jadi itu menjadi pertimbangan gue. Selain itu juga. Yang kayak gue bilang. Gue sendiri kalau sakit. Gak mau ditinggalin. Orang-orang yang gue sayang. Kebayang gak? Dia paling sayang sama gue. Jadi kalau gak ada gue. Gak kebayang perasaannya kayak gimana. Plus tadi aja. Pas dokter datang. Dia udah sehatan dikit. Dokternya kayak mau diserang gitu ya. Kayak digereng-gerengin gitu. Oke. Minum, minum. Good boy. Good boy. Halo guys. Ini makan malam Tahin Separta. Sebelum dia tidur. Nanti gue akan kasih vitamin juga sih. Setengah jam setelah ini. Dan dia bisa tidur sampai pagi. Ini adalah makanan khusus. Untuk membantu recovery hatinya. Wow. Oh ampun. Wow. Makan ini udah bagus banget. Good boy. Good boy. Good boy. Freedom. Makan. Bistanya jika pai. Terima kasih.